Intro Balapan utama MotoIP Malaysia 2024 diwarna insiden sejak awal yang memaksa bendera merah atau red flag dikibarkan di sirkuit Sepang, Malaysia. Balapan yang digelar pada minggu, 3 November 2024, siang WIB ini dihentikan sementara guna memastikan keselamatan para pembalap setelah insiden yang terjadi pada lap pertama. Perlombaan ini menghadirkan antusiasme tinggi sejak sesi kualifikasi. Francesco Bagnaya, juara dunia bertahan, memulai balapan dari posisi pole, disusul oleh Jorge Martin di posisi kedua dan Alex Marquez di posisi ketiga. Marc Marquez, yang dikenal dengan gaya agresifnya, start dari posisi kelima, sementara Enea Bastian ini melengkapi barisan 6 terdepan di grid. Begitu balapan dimulai, Bagnaya langsung melesat ke depan dan memimpin di tikungan pertama. Namun, tak lama setelah itu terjadi sedikit kontak antara Bagnaya dan Jorge Martin. Meski sempat terjadi adu cepat yang ketat, Bagnaya berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin balapan dalam beberapa tikungan awal. Namun, drama pun terjadi. Tak lama setelah para pembalap melewati tikungan pertama, insiden lain di lintasan mengharuskan bendera merah dikibarkan oleh panitia. Dengan dikibarkannya red flag, balapan dihentikan sementara untuk memberi kesempatan para petugas lintasan memeriksa situasi dan memastikan keamanan di sekitar lokasi kejadian. Para penggemar yang menyaksikan langsung dari tribun maupun melalui layar kaca dibuat tegang oleh insiden ini, terutama mengingat betapa ketatnya persaingan di lintasan. Red flag dalam balapan utama seperti Moto IP adalah langkah yang jarang terjadi dan biasanya hanya dikibarkan dalam situasi yang cukup serius atau memerlukan perhatian khusus. Di sisi lain, Bagnaya yang berupaya mempertahankan gelar juara dunia kini menghadapi tantangan lebih berat. Dengan Jorge Martin terus menempel ketat, ketegangan antara kedua rival ini makin meningkat, terutama setelah insiden kecil yang terjadi di awal balapan. Sirkuit Sepang yang dikenal dengan tikungan-tikungan tajam serta suhu lintasan yang tinggi memang seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Sepang memiliki reputasi sebagai salah satu sirkuit paling menuntut di kalender Moto IP, dan insiden ini menambah panjang daftar momen-momen menegangkan yang pernah terjadi di sirkuit tersebut. Terima kasih telah menonton!